Penebakan masal mengguncang sebuah sekolah di ibu kota Belgrad, Serbia, Rabu 3 Mei 2023 pagi waktu setempat. 9 orang tewas akibat tembakan yang dilepaskan seorang siswa laki-laki yang masih berusia 14 tahun. Kementerian dalam negeri Serbia dalam pernyataannya menyebut para korban tewas terdiri atas 8 siswa dan 1 petugas keamanan di sekolah itu. 7 orang lainnya, sebagian besar anak-anak mengalami luka-luka dalam penembakan mematikan itu. Salah satu orang tua dari siswa yang selamat mengatakan saat kejadian anaknya ada di dalam kelas. Peristiwa itu terjadi di SD Vladislav Rignika. Pelaku yang diidentifikasi sebagai siswa kelas 7, identitasnya tidak diungkap ke publik, telah ditangkap oleh kepolisian setempat. Kementerian dalam negeri Serbia menyebut senjata yang digunakan pelaku merupakan pistol milik sang ayah. Dengan dua pistol milik ayahnya itu, pelaku melepaskan tembakan pertama ke penjaga sekolah dan tiga anak perempuan di lorong. Pelaku kemudian menembak guru dan teman sekelasnya dalam pelajaran di kelas. Kepolisian setempat menyebut penembak memiliki dua senjata serta dua bom bensin dan telah merencanakan semuanya dengan hati-hati. Menteri dalam negeri Serbia, Bratislav Gasik mengatakan ayah tersangka memegang senjata secara legal. Undang-undang kepemilikan senjata juga dinilai sangat ketat di Serbia, namun kepemilikan senjata ilegal juga masih tersebar luas. Adapun ratusan ribu senjata masih belum ditemukan di Serbia setelah perang Balkan tahun 1990-an. Terima kasih telah menonton!